Terima kasih kepada para mukibinnya Ustadz Adi Hidayat yang kemarin dengan semangatnya memberikan link kepada saya mengenai apa namanya klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat ketika dia menyampaikan Malik bin Anas adalah anaknya Anas bin Malik atau Imam Malik anaknya dari Anas bin Malik disitu saya yakin bahwa para mukibin-mukibin ini akan sangat semangat untuk menunjukkan video klarifikasinya karena video ini adalah kejadian 6 atau 7 tahun yang lalu sudah kurang lebih 7 tahun yang lalu fenomena ini ya tapi saya berusaha untuk mengangkatnya baru-baru ini kenapa saya berusaha untuk mengangkatnya sekarang karena agar kalian dapat berpikir bahwa Ustadz Adi Hidayat itu memang pernah melakukan kesalahan kesalahan yang dimana dia dulu itu sempat mau untuk mengklarifikasinya karena apa? kesalahannya sangat gamblang tetapi disitu sekelas ya sekelas Ustadz Adi Hidayat bisa keliru dia dalam menyampaikan Adi Ya Allah itulah manusia teman-teman bisa keliru bisa khilaf bisa salah bisa lupa bisa luput bisa terjebak terjebak dengan popularitasnya yang tidak mau disalahkan begitu kadang tapi enggak kalau Ustadz Adi Hidayat dia sangat legowo untuk mengklarifikasi dan minta maaf hebat saya akui hebat teman-teman keren top marco top memang tetapi pernyataannya kepada gurus kumpul yang katanya waliyun min awliya illah terus puji-pujiannya terhadap para habaib pakai topi-topi terompah nabi itu ya katanya terus ya kedua asyu'araw surah pemusi terus surah mariam mirip dengan yoharis 3 ayat 16 disitu masih berkelit ya teman-teman mencari pembenaran meskipun jelas-jelas itu salah jadi kalau diartikan sebagai orang yang legowo menerima kesalahan untuk minta maaf sepertinya ini ya itulah pokoknya sekarang coba kita simak seperti apa klarifikasi dari ustad adi hidat bagaimana kalimatnya dia ketika menglarifikasi kesalahannya ya kita simak saya pun dalam taklim begitu pasti ada kelirunya mustahil sempurna semua mustahil 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 bener semua pasti ada kelirunya itu sudah dari kalimat beliau pasti ya pasti ada kelirunya dan kita lihat songkoknya teman-teman berlogo terompah nabi muhammad yang diakini para sufi top jadi tidak mungkin beliau ini muhammadiyah ya sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzul karnain ilmaduri bahwa beliau ini berfaham sufi teman-teman bukan berfaham muhammadiyah hmm bahkan kartu anggota muhammadiyah pun tidak punya katanya coba lanjut dulu saya punya catatan kekeliruan-kekeliruan ada yang mengingatkan yang lain saya catat alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita terima dengan baik terima dengan baik ya tapi ketika diingatkan perkara asyur al-usrafu musik gak mau dia sampai membawa skripsi orang wah ini orang hanya sekelas lulusan engineering katanya sedangkan ketika dikritik ustadz dokter muhammadiyah yang jelas-jelas dia doktor bidang al-quran aduh ya tahu sudah mau komentar apa lanjut dulu misalnya saya pernah misalnya mengimami dan itu ayat yang biasa kita baca ya kaulan kalimat saya baca kaulan ma'ruf dan itu kadar Allah ada dalam rekaman disampaikan dan saya temukan Allahu Akbar saya keliru dan di belakang tidak mengingatkan iya ketika diingatkan keliru bisa jadi terjadi padahal itu ayat terus kita baca rajin kita baca dan kita juga sudah menghafalkannya dan bisa keliru tapi kan saya tidak harus menyalahkan orang lain saya katakan imam masjidil haram juga keliru untuk apa bawa-bawa imam masjidil haram saya yang salah ke orang yang disalahkan tapi kemarin bawa-bawa bapaknya ustadz muflisha fitra yang tidak salah apa-apa ustadz muflisha fitra dibawa skripsinya bapaknya muflisha fitra tidak salah apa-apa kenapa dibawa juga gila lu ya ini biar kalian tahu ya kenapa kemarin saya meminta kalian apabila ada klarifikasi ini sampaikan kepada saya agar kalian mengkaji kalimat wah begini kalimatnya ya Allah coba lagi lanjut kita akui kita salah saya menyebut dalam riwayat Ibnu Kafir yang imam yang menuliskan kitab tafsir padahal bukan maksudnya kita tahu kiraat kita hafal kiraat kita salah disitu ada yang menarik saya menyebutkan misalnya Malik bin Anas anaknya anak Anas bin Malik sahabat besar dia itu keliru dan gak perlu banyak alasan keliru unik ya saya punya kitabnya bahkan saya bawa saya tinggal di negeri imam Malik saya punya kitabnya yang bahasa Arab yang bahasa Indonesia tapi Allah masih menanamkan kekeliruan di lisan iya itu menariknya Allah menanamkan kekeliruan tapi kemarin ketika menyatakan Ashu Arah Surah Pemusik kenapa merasa tidak keliru Ashu Arah Surah Pemusik kenapa merasa tidak keliru wahai bapak diterjemahkan dalam bahasa Inggris tetap Ashu Arah the food yaitu apa namanya penyair diterjemahkan ke Indonesia penyair juga tapi kenapa anda beda sendiri menyatakan Ashu Arah Surah Pemusik akhirnya apa muncul channel Youtube yang namanya Al-Quran Iqsong Quran Iqsong apa surat-surat pendek dalam Al-Quran dilantunkan dengan musik rock waduh itu sampai banyak orang minta saya untuk membahasnya ketika mau saya bahas channelnya sudah gak ada lalu ada postingan-postingan yang katanya mau membuat berikutnya karena itu untuk menyebarkan dakwah katanya melalui musik terus setelah itu ada MUI MUI protes ketika Ahmad Dhani melantunkan Al-Fatihah dengan apa dengan alat musik lalu perempuan nyanyi MUI protes tetapi ketika dinyatakan Ashu Arah Surah Pemusik kenapa tidak protes wahai MUI ini berpotensi untuk membuat orang semakin gila bermusik-musik dengan Al-Quran harusnya lebih parah protesnya karena Al-Quran tidak mengajarkan musik-musikan Nabu Gitar sahabat Hasan bin Sabit itu ketika di samping Rasulullah wahai sahabat bawakan gitar bawakan suruling bawakan apa namanya terbang tabuh di sampingku aku mau bersyair gak ada gak ada riwayat seperti itu kenapa tiba-tiba dijuluki Surah Pemusik itu salah Bapak tapi Bapak masih membawa-bawa Bapaknya siapa Bapaknya Uftar Muflisah Fitrah Ya Allah terus sekarang Surah Maryam dikatakan mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16 masih juga tidak mau mengaku salah klarifikasi mengatakan apa namanya hati-hati orang yang framing-framing katanya Ya Allah Ya Allah kenapa kenapa saya pelajari saya renungi salah satunya ternyata jika ada penilaian manusia terlampau berlebihan pada seorang hamba disitulah sifat kecemburan Allah itu gulu ya Allah cemburu maka salah satunya adalah saya tetap manusia dalam setiap paparan saya pasti ada kekurangan di sini jangan terlalu berlebihan mengkultuskan seorang adi hidayat jangan kultuskan karena saya manusia jangan tapi mukibin anda sudah mengkultuskan anda sampai mati-matian sampai keluar kata-kata kotor asal anda tahu ketika banyak orang yang mengkritik anda orang-orang yang mengkritik anda itu dikatakan anda sudah dikultuskan oh jangan salahkan kami kami tidak mengajarkan seperti itu buktinya ketika saya saya dulu beberapa bulan yang lalu tahun mungkin satu tahun yang lalu mungkinnya lebih saya sempat berkali-kali sampai nge-tag beliau di berbagai macam postingan beliau saya juga berkomentar saya bikin postingan li-tag langsung kepada beliau untuk minta tanggapan sendiri kepada guru sekumpul yang dinyatakan oleh murid-muridnya guru sekumpul pernah bilang kalau dia punya surga sendiri dan mampu dan kawak memasukkan siapapun dari neraka ke surga siapapun orangnya dari neraka bisa dipindah ke surga itu guru sekumpul yang ngomong katanya kata si murid anda diam seribu bahasa gak ada tanggapan kepada saya tapi saya coba cecar dengan berbagai data dari murid-muridnya guru sekumpul yang haluhur itu anda tetap angkat tangan gak ada tanggapan sama sekali padahal saya siap datang ke tempat Ustaz Adi Hidayat saya mulai hirang respect disitu ya padahal pertama ketika saya minta fatwa kepada Ustaz Adi Hidayat beliau mau menjawabnya tapi ketika saya minta pendapat tentang guru sekumpul yang begini-begini-begini gak ada respon sama sekali terus banyak muncul kepada saya teman-teman Allah menunjukkan kepada saya siapa Ustaz Adi Hidayat yaitu dengan menggunakan kopiah yang ada logo trompahnya trompah Nabi Muhammad s.a.w. katanya yang dimana itu diakini oleh orang-orang sufi oh ternyata sefaham ternyata Ustaz Adi Hidayat sefaham dengan orang-orang sufi itu terus berselang beberapa bulan 6 bulan kalau tidak salah dari itu muncul ke permukaan lagi asyurah musik-musikan makin hilang respect saya ya meskipun saya masih musikan waktu itu saya mengakui kalau musik itu tidak layak disandingkan dengan Al-Quran tapi mana dijuluki asyurah surah pengusik makin jauh saya dengan beliau muncul lagi surah apa surah Maryam disamakan dengan Yoharis 3 ayat 16 dan dari gurus kumpul surah asyurah surah Maryam gak ada klarifikasi sama sekali ya Allah proporsional saja jika ada yang baik terima ada yang kurang tinggalkan ada yang baik di Ustaz lain itu yang diambil dan ketika kita mana saja seperti itu dengan kehidupan kita jangan dianggap semua pasti benar yang ada di dalam diri saya oh benar semuanya yang ada di diri Anda itu benar Pak kata mukibin-mukibin Anda saya kita ini yang kurang ngaji masih ngaji sampai mana Harry Plus kok berusaha untuk mengkritik Adi Hidayat yang sangat luar biasa ngaji dulu ngaji dulu tanya dulu padahal saya sudah bertanya-tanya kepada Sheikh bertanya kepada Ustaz yang lulusan Mekah Madinah benar gak ini benar gak ini ketika semua asatid saya tanyakan ini salah ini gak benar baru saya berusaha untuk mengangkatnya ke video saya dan ketika saya mengangkatnya saya disuruh ngaji lagi ngaji ke siapa ngaji ke Habib ya Habib siapa itu Habib Ba'adud itu Habib Ba'adud apa Habib-Habib siapa lagi itu macam-macam Habib itu ya Allah yang hobi doyan cerita halungi bul banyak oknum-oknum Habib yang seperti itu ya bahkan Habib Rizik pun begitu ada cahaya yang keluar dari mulut katanya ketika menyampaikan hadis shohi hadis maudu enak kalau begitu ya Allah ya Allah jadi saya memang sengaja meminta kalian untuk apa namanya meng-share apabila ada video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat share kepada saya kalau ada klarifikasinya ternyata memang ada dan agar kalian mempelajari bagaimana itu klarifikasi yang disampaikan benar kalimatnya enak sekali tapi berbanding terbalik dengan dia yang sekarang silahkan dipikirkan selamat menikmati